Hai secara unik pemasangan plafon PVC memakai list PVC dari papan PVC Oke Hai sebagai aplikator papan PVC banyak sekali inovasi pengalaman-pengalaman inovasi-inovasi baru yang saya dapatkan sehingga setiap kali dapat kesulitan berpikir 5 menit 10 menit sehingga mempermudah cara pemasangan plafon PVC Oke simak terus video kami sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami channel Mandiri pelafon pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pemasangan les PVC les figura pada pelafon PVC sebelum melanjutkan video selanjutnya alangkah baiknya ketik subscribe like and comment pada video kami supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaik dari kami ilmu-ilmu baru pengalaman-pengalaman baru dari channel Mandiri pelafon mengenal les dan cara pemasangannya Oke les plafon PVC dan cara pemasangannya yang pertama les sudut 2 les sudut minimalis ketiga les siku luar keempat les siku dal-dalam atau disebut dengan in-out les sambung les atau juga disebut dengan les ada les figura sudut les figura siku yang terakhir yaitu les minimalis dari papan PVC selain dari produk seperti ini masih banyak kali les dari PVC Oke kita lanjut yang pertama yaitu les sudut les sudut nah les sudut seperti ini oke nah les sudut nah bentuknya seperti ini jadi ini dibaut disini dalam rangka jadi seperti digambar lalu dipasangkan daripada papan PVC nya jadi ini kan sudah dibaut ini jadi pada video video kami pada video kami menjelaskan secara simbolis semoga bermanfaat jadi paham inovasi di pemasangan les PVC Oke ini les sudut oke jadi ini di dibaut dulu sama rangka rangka kayu atau rangka ulu di sudut nah seperti dalam gambar ini langsung lalu dipasangkan seperti ini nah seperti ini juga bisa yang kedua les sudut minimalis sehat minimalis tadi kan seperti ini ya nah ini les sudut minimalis oke selanjutnya les luar les juga bisa seperti ini juga bisa seperti ini juga bisa oke oke selanjutnya les luar les juga dapat pada drop drop trap atau drop ceiling atau drop trap yang enggak ceiling itu nih jadi ini pemasangnya seperti ini Oke ini drop ceiling top yang keluar seperti ini jadi pemasangnya seperti ini ini dibaut sama rangka dibaut sama rangka masuk aplikasikan papan VVC nya kamu ya oke les ikut dalam atau in out haris ikut dalam secara fisik ya enggak ada stopnya ini jadi les in out seperti dalam gambar seperti dalam gambar saya aplikasikan secara simbolis nah bentuknya seperti dalam gambar ini rangka hulu ya rangka hulu nah seperti dalam gambar ya singkat aja ini pemasangannya disini bentuknya seperti ini ini lebih ini lebih pajang nah ini lebih 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 kecil nah seperti ini nah seperti dalam gambar ya jadi ini dibaut sama rangka ini dibaut sama rangka lalu lalu papan VVC nya dimasukkan ke sini papan VVC nya dimasukkan ke sini jadi ini namanya les ikut dalam atau in out oke les sambung ha les sambung ha seperti dalam gambar cara pemasangan secara simbolis karena fisiknya enggak ada tapi dalam gambar bisa paham ya les sambung ha les sambung ha ya satu misal ini pelapun nah ini tata caranya untuk bentangan yang tidak terjangkau daripada papan VVC satu misal ini 8 meter ya nah maka ini ada les sambungnya seperti ini ya dalam gambar ada kan nah ini kan lebih memanjang ini lebih memanjang ini diaplifikasikan pakai baut pakai baut ini kan sudah ada lesnya ini sudah ada lesnya lah seperti dalam gambar oke jadi masuk ke sini masuk ke sini nah oke seperti ini kan bentuk daripada les H atau les sambung oke paham ya lalu selanjutnya yaitu les figura les figura ya cara aplikasinya seperti halnya les sudut tadi tapi tadi kan kalau les PVC harus diaplikasikan lesnya dulu bedanya di sini ya kalau PVC tadi lesnya dulu dipasangkan dibaut langsung papan VVC nya menutup kalau les figura itu papan VVC nya dulu lalu di aplikasikan figuranya jadi seperti ini nah contoh seperti ini nah ini kan misalnya secara simbolis ya misalnya ini sudah kepasang di plafon rangka rangka kayu maupun rangka bulu langsung lalu di ini pakai silen juga bisa pakai double tip juga bisa pakai baut juga bisa ini langsung dibaut sesuai dengan jari-jari rangka yang selanjutnya yang ke tujuh yaitu les figura siku les figura siku dalam gambar seperti ini ya seperti dalam gambar cuma ya aplikasinya seperti tadi aplikasinya papalnya dulu lalu les figuranya ini papan VVC kan sudah di aplikasikan nah lalu menyusul les figura siku ini digaut bentuknya tidak seperti seperti halnya les siku PVC ya ini secara simbolis saja ya semoga bisa paham les figura yang terakhir yaitu les minimalis dari papan VVC ya ini inovasi baru yang SOP nya tetap menggunakan saya sarankan tetap menggunakan les yang sudah direkomendasikan bagi aplikator aplikator tetap menggunakan namun disini secara simbolis saya memberikan tutorial atau inovasi-inovasi baru cara membuat les minimalis dari papan VVC oke simak video berikut ini berbagi pengalaman dulu di saat itu saya mengaplikasikan pemasangan pelakon VVC di suatu progresnya itu nah pada waktu itu les lesnya habis tinggal sedikit pemasangan jadi saya berpikir nah ini tinggal sedikit mau beli lesnya juga nanggung waktunya juga nanggung nah karena besoknya sudah ada progres lain maka disitu saya berpikir oh pakaian pakai papan VVC bisa ternyata bagus juga nih nah itu berbagi pengalaman jadi namun saya rekomendasikan tetap menggunakan les BVC atau les bergula namun disini saya menggunakan secara simbolis secara-cara praktis ekonomis lebih mudah lebih cepat oke secara unik ini karena sudah ada lubangnya nah kita tidak usah pakai garisan karena sudah ada nah kita kupas dulu ini gitu kita kupas dulu tidak usah pakai garisan tidak apa-apa yang penting pakai filling ini contohnya tidak cuma dikater jadi dikater dikater aja mudah kok ini masuk lalu dikupas seperti ini dan ini kan sudah bagus sudah rata kalau perlu pakai ampas di ampas juga bagus nih kemudian 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 pakai double tip ya pakai double tip pakai double tip yang ada sepulnya yang ada sepulnya yang ada sepulnya yang ada sepulnya ini kuat nih ada sepulnya jangan pakai lem pakai sealant bisa pakai lem perkat lainnya juga bisa tapi jangan menggunakan lem Oppo atau lem itu lem itu ialah air mengalir sampai bau garis miring iler lalu kita pasakan ke ini memanjang ini cuma simbolis karena tidak sempat pada waktu itu membuat konten ini secara simbolis aja semoga mudah dipahami bagi tutur semua atau aplikator atau jenis yang pengen menghemat dari pada pemasangan papan biovisi misalnya bahan-bahan papan yang sisa-sisa atau belahan itu menggunakan les minimalis dari papan biovisi papan papan pavisi ini terbuat papan pavisi Nah ini bagus Ini ada double tipnya Oke terima kasih Semoga menunjukkan bermanfaat Video baru Jangan sampai ketinggalan Dari video-video terbaik Dari channel Mandiri Platform Maka subscribe Like and comment Bagus Tapi saya sarankan tetap Menggunakan List BVC Sebagai SOP nya Namun ini ada inovasi baru Secara simbolis Secara-cara praktis Menghemat Menghemat waktu Menghemat biaya Nah menggunakan List BVC dari Papan BVC Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax